Manfaat Brahmi untuk Kesehatan Brahmi adalah tanaman pokok dalam pengobatan Ayurveda tradisional. Pengobatan Ayurveda adalah salah satu pengobatan tertua di dunia yang berasal dari India. Melansir dari headline, tanaman Brahmi telah lama digunakan untuk pengobatan Ayurveda karena kemampuannya dalam meningkatkan memori, mengurangi kecemasan, dan mengembati epilepsi. Berikut adalah manfaat Brahmi untuk Kesehatan. Yang pertama, sumber antioksidan yang baik. Radikal bebas yang menumpuk di dalam tubuh merupakan cikal bakal dari munculnya sejumlah masalah kesehatan seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker tertentu. Selain diproduksi sendiri oleh tubuh, gaya hidup tertentu dapat meningkatkan produksi radikal bebas seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, paparan bahan kimia beracun, misalnya polusi udara dan peptisida, konsumsi gorengan, antioksidan dapat mengurangi dan mencegah efek radikal bebas. Brahmi merupakan tanaman dengan kandungan senyawa kuat yang kemungkinan memiliki efek antioksidan. Oleh karena itu, Brahmi dapat membantu menurunkan risiko berbagai penyakit di atas. Dua, membantu mengurangi peradangan. Peradangan merupakan efek alami tubuh dalam melawan penyakit. Namun peradangan kronis berkaitan dengan berbagai kondisi kesehatan seperti kanker, diabetes, penyakit ginjal, dan penyakit jantung. Kabar baiknya, Brahmi memiliki potensi untuk membantu mengurangi peradangan. Dengan begitu, risiko berbagai masalah kesehatan tersebut berkurang. Tiga, mampu meningkatkan fungsi otak. Menurut berbagai penelitian, Brahmi dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif. Baik penelitian pada hewan maupun manusia, keduanya menunjukkan hasil serupa. Sebuah studio pada tikus menunjukkan bahwa suplemen dengan kandungan Brahmi dapat meningkatkan pembelajaran spasial dan kemampuan menyimpan informasi pada tikus. Di sisi lain, sebuah studio pada 60 orang dewasa yang telah tua menunjukkan hasil serupa. Menurut studio tersebut, konsumsi 300mg atau 600mg ekstrak Brahmi setiap hari dapat meningkatkan memori, perhatian, dan kemampuan memproses informasi ketimbang pengembatan placebo. Empat, mengurangi gejala ADHD. Salah satu manfaat Brahmi berikutnya adalah mengurangi gejala attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. ADHD adalah kondisi kesehatan mental yang dapat menyebabkan tindakan hyperactivity dan perilaku impulsif. Menurut studio pada 31 anak berusia 6-12 tahun, konsumsi ekstrak Brahmi sebanyak 225mg setiap hari selama 6 bulan secara signifikan mengurangi gejala ADHD. Gejala tersebut diantaranya kegelisahan, kontrol diri yang buruk, kurangnya perhatian, dan tindakan impulsif pada 85% anak. Kenatik demikian, masih diperlukan penelitian lain yang mendukung manfaat Brahmi untuk mengatasi ADHD. 5. Memiliki sifat anti-kanker Telah lama digunakan dalam pengembatan Ayurveda, tanaman ini dianggap memiliki kemampuan menurunkan risiko kanker. Berdasarkan uji tabung dan penelitian pada hewan, Brahmi kemungkinan memiliki sifat anti-kanker. Hasil yang satu ini berasal dari kandungan antioksidan dan senyawa seperti bakosait di dalam tanaman Brahmi. 6. Mengurangi stres dan kecemasan Brahmi dianggap sebagai ramuan adaptogenik. Artinya, tanaman ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap stres. Brahmi dapat menurunkan stres dengan cara meningkatkan mood dan menurunkan kadar kortisol, tubuh memproduksi hormon ini ketika stres. Kenatik demikian, penelitian terhadap manusia masih menunjukkan hasil yang bervariasi. Oleh karena itu, penelitian dengan skala besar terhadap manusia masih diperlukan guna mendukung hasil Brahmi untuk stres dan kecemasan. 7. Menurunkan tekanan darah Tekanan darah tinggi atau hipertensi termasuk kondisi kesehatan yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Bila Anda membiarkannya, tekanan darah tinggi bisa berujung pada melemahnya jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kabar baiknya Brahmi dapat membantu menurunkan tekanan darah sehingga dapat mengurangi risiko penyakit tersebut. Menurut penelitian, Brahmi dapat membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Sayangnya penelitian mengenai hasil yang satu ini terbatas hanya pada hewan, sementara itu penelitian pada manusia masih kurang.